Ketika kamar Setnov atau sel Setnov akan direnovasi, pemimpin proyek renovasi mengaku mendapat tekanan dari mantan ketua DPR ini, Pak. Bukan dari petugas lapas, tapi dari mantan ketua DPR ini. Benar dia mendapat tekanan, Pak Liberty? Pelaksana di lapangan ada menyatakan tekanan. Saya pertegas, tekanannya dari siapa? Pada saat itu, di hadapan Pak Meliala, saya tanyakan, apakah tekanan itu dari Kak Kanwil? Beliau mengatakan tidak. Saya tanya lagi, apakah dari Kalapas? Tidak. Saya pertegas, saudara melakukan kerjasama di dalam melakukan renovasi lapas suka miskin, itu antara lapas suka miskin dengan perusahaan saudara. Jadi kalau ada gangguan, harusnya saudara melaporkan itu kepada petugas. Itu yang saya sampaikan di hadapan Pak Meliala. Nah, jadi kami akan masih tetap mendalami, apakah berita yang disampaikan itu benar? Nah, saya sudah perintahkan Kalapas, melakukan pemeriksaan yang dianggap yang selalu berselewiran di seputaran itu, untuk dilakukan pendalaman benar atau tidak itu ada tekanan itu. Fungsi gembok sidik jari itu untuk apa sih, Pak? Itu sidik jari itu sebenarnya biasa kalau dilapas itu, Pak. Kadang-kadang supaya dianggap hebat, pakai sidik jari seperti itu. Itu sebenarnya nggak berfungsi, Pak. Kalau nggak berfungsi, kenapa dipakai? Lalu kalau nggak berfungsi, untuk membuka saja kemarin harus dipaksa, itu dibor, itu nggak bisa. Karena orangnya nggak bisa. Kenapa ini Pak Liberty? Kok berbeda sekali dengan keterangan Anda? Saya dengan Pak Adrianus, yang kita gerenda kemarin itu gembok, karena kuncinya, karena memang itu digabungkan, terlalu lama saya menunggu, saya bilang gerenda. Tapi kalau yang dikatakan sidik jari itu, itu hanya ada seperti model-modelan saja. Bagaimana mungkin petugas lapas tidak bisa membuka sel lapas yang dia sebenarnya dibawa kontrol petugas-petugas lapas itu? Itu poinnya. Kenapa kalau tidak bisa membuka lapas yang dia, apa namanya, kunci sendiri begitu? Kalau dikatakan kenapa tidak bisa membuka, itu kunci 557 kan digabung karena dia sedang renop. Benar itu bisa kita cari, Pak, tapi makan waktu mungkin sampai 3 jam. Saya butuh cepat. Makanya saya bilang, gerenda, nanti diganti gemboknya. Karena pada saat itu, kami juga masih ada kegiatan. Jadi kalau dikatakan tidak bisa membuka, menurut saya itu sebuah persepsi yang berlebihan. Maaf, ya, jadi susah diterima akal sehat. Perlu diketahui, saya tahu LPSK miskin, sejak sama siswa tahun 80, calon hakim juga masuk situ. Ketika hakim, saya di Bandung juga hakim wasmat di situ. Jadi ketika gubernur semua tahu, tadi juga kita pernah menjauh di situ sama tim, tahu persis keadaannya. Dan ini kan kejadian berulang-ulang. Yang paling gampang melakukan oleh Bu Nini, itu yang paling telak ya. Kan tidak ada perubahan. Sekarang kan bukan masalah kita berkelit dan berkilah. Bagaimana merubah tokoh-tokoh itu, sekarang kapan akan dipindah? Itu aja. Oke. Kapan dipindah, ya, atau disamakan? Baik. Yang pertama saya jawab, kapan dipindah, itu bukan kewenangan saya, tapi kewenangan daripada pusat. Yang kedua, apa yang dikatakan tadi, saya hanya berharap bahwa proses kita memperbaiki LPSK miskin sudah berjalan. Tapi tidak bisa secepat apa yang diinginkan oleh para pengamat, oleh para pakar, bahwa kami juga mengalami banyak kesulitan di sana, sama seperti tukang tadi. Tidak semua orang mampu bekerja di LPSK. Dan kita juga tidak boleh sembarang orang menyatakan itu tekanan. Namanya kerja di LPSK.